Assalamualaikum teman teman Hari ini aku akan buat bolu coklat Tapi tanpa tepung, tanpa telur Tanpa gula dan tanpa coklat bubuk Tapi aku akan menggantinya Dengan 3 bahan saja Kalau kalian penasaran dengan video ini Langsung ke videonya Tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe Karena dengan begitu kalian mendukung channel ini Untuk upload video sitap harinya Langsung aja masuk ke bahan bahannya Jadi disini aku mengganti semua bahan Itu menggunakan cookies coklat Seperti ini atau biskut coklat Kalian bisa pakai merek apa saja Disini aku pakai merek lotus Yang coklat kayak gini guys Terus Untuk bahan kedua Aku pakai susu cair Disini kitaran 100 ml Nah untuk biskutnya tadi Aku akan chopper Menggunakan blender kayak gini Kalau misalkan kalian gak punya blender kayak gini Bisa menggunakan blender seperti biasa Bisa juga bisa Terus kalau gak punya blender juga Gimana Kalian bisa tumbuk halus aja Sampai biskutnya ini hancur Sampai berkeping-keping Jadi ini kita mixer aja Semuanya kita masukin Cookiesnya Jadi cookiesnya ini Aku pakai yang 275 gram Ukurannya yang 275 gram Kalian bisa lihat cookies-cookies Yang kalau kalian mau bikin Resep ini di rumah Jadi resep ini tuh gampang banget Bisa buat kalian yang mau Buat kue Tidak mau repot Dan Ini anti gagal Dan bisa banget Kalian cobain di rumah Nah setelah cookiesnya kita Pecah-pecahin sedikit Langsung aja kita Blender kayak gini Nah ini blendernya Kayak kalian tekan Tekan-tekan gitu Kayak 2-3 kali Menurut aku itu udah habis banget Karena ini biskut yang gampang hancur guys Nah setelah hancur seperti ini Kalian bisa lihat Kita langsung bisa aja Masukin susu cair yang 100 mili tadi Untuk ukuran biskut 275 gram Jadi ukuran susunya itu 100 mili gram Eh 100 mili Nah setelah masuk susu cair Ini bahan yang ketiga yang paling penting Yaitu baking powder Ini pengganti telur Supaya bolunya itu Atau cake-nya itu mengembang Disini aku pakai 1 sendok baking powder Nah setelah bahan-bahan semua tercampur Kita tutup lagi kembali choppernya Lalu kita akan blender Sampai semua adonan tercampur menjadi satu Tidak perlu lama Dan tidak perlu ribet Buat cake bolu ini Sangat gampang banget Cuma 3 menit mixeran kayak gini Juga udah berhasil Nah untuk toppingnya Aku nanti akan taruh ke dalgona milo Kalau kalian mau lihat Bagaimana cara buat dalgona milo Kalian bisa klik aja link yang di atas Nah ini dia untuk hasilnya Cakep banget dan nyoklat banget Kalau misalnya kalian mau pakai good time Itu juga boleh banget Kalau kalian mau pakai aroma Jadi cookiesnya itu rasa kelapa Juga itu boleh banget Terserah kalian bisa mengganti biskuitnya itu merek apa aja Dan rasa apa aja Nah ini udah aku keluarin pisaunya Dan aku mau mengadung-adungnya Menggunakan spatula seperti ini Supaya makin rata Setelah seperti ini aku akan masukin ke dalam loyang Sebelumnya loyangnya sudah aku olesi dengan mentega Jadi supaya tidak lengket Kalau misalnya loyangnya kalian bisa ganti dengan apa saja Kalau kalian gak punya loyang Kalian bisa pakai mug yang keramik Atau bisa pakai mangkok yang terbuat dari aluminium Itu juga boleh Terserah kalian Disini aku pakai loyang Lalu untuk pemanggangnya Aku gak pakai oven Disini aku pakai teflon yang agak besar Terus bawahnya itu aku taruh kayak seng Terus aku tutup dah seperti ini Jadi ini kita panggang selama kurang lebih 25 menitan Setelah 25 menit kita cucuk Menggunakan lidih Setelah tidak ada yang lengket Dan itu menandakan bawasannya Cake ini sudah matang Nah ini kita buka saja Ini tidak banter sama sekali Kalau misalkan kalian lihat Kalian lihat ini aku buka bawahnya Lihat itu bawahnya itu masih ada lagi ya Jadi bukan ini kelihatannya pendek Tapi ternyata itu bawahnya masih ada lagi Langsung saja aku menambahkan Dalgona Milo Yang disini yang sudah aku buat sebelumnya Nah untuk kalian yang mau lihat Dalgona Milo Cara buatnya gampang banget Seperti yang aku bilang tadi Kalian bisa langsung saja klik link yang di atas Maka disitu ada langsung Cara buat Dalgona Milo yang praktis Kalau misalkan kalian mau ganti selai atasnya Dengan menggunakan selai coklat Atau selai kesukaan kalian Itu bisa banget Boleh banget Sesuai ke selera kalian saja guys Nah jadi sudah seperti ini Kita akan coba potong Nah ini aku potong Kayak segitiga biasa Jadi resep ini cocok banget Bagi kalian yang gak punya telur Yang gak punya tepung di rumah Ataupun gula Tapi punyanya biskuit Tapi pengen makan bolu Atau cake Dicoper aja Atau di blender aja Tambah susu Tambah baking powder Jadi dah Bolu tiga bahan Tanpa tepung Tanpa telur Dan tanpa coklat Sekalipun Jadi bahan-bahannya itu Sudah terkandung di biskuitnya ya guys Nah ini dia Sudah seperti ini Kita akan memindahkannya ke piring Nah aku akan coba untuk memotongnya Kalian bisa lihat Betapa lembut dan soft banget Bolunya ini Nah ini Untuk hasil akhirnya Sekarang kita akan langsung cobain aja Gimana rasanya Ajib banget Rasa dalgona milonya Enak banget Rasa bolu biskuitnya Enak banget Ketagihan banget Aku makannya Jangan lupa untuk kalian Bikin resep ini di rumah Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like And share ke teman-teman kalian Supaya mereka tahu Cara buat bolu tiga bahan Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe Karena dengan begitu Kalian mendukung channel ini Untuk upload video setiap harinya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya